hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lho ketemu lagi di channel saya bagaimana para subscriber saya sehat semuanya kan itu tentunya yang saya harapkan mudah-mudahan para subscriber saya sehat semuanya lho mohon maaf atas kejadian kemarin saya nggak pernah pengonten nggak pernah bikin video apa yoh karena saya lagi sakit lho bukan sakit karena raga saya bukan sakit karena penyakit tapi karena sakit hati saya lho saya sakit hati selama ini padahal konten saya selama ini tuh mengedukasi bagaimana pangan penanganan burung ngelang yang nggak bisa apa-apa penyelamatan banyak juga yang saya rilis kembali ke hutan banyak juga ya nggak kerekam video-video saya burung-burung saya yang enggak ada kelanjutannya itu kebanyakan putus lalu merilis secara alami lho kebanyakan itu kayak gitu soalnya saya mainnya itu fresh wc atau tangkapan liar disitu banyak yang enggak tahu dan saya kesalahan saya itu enggak ngasih tahu burungnya kemana-kemana gitu kebanyakan itu ya lepas gitu aja banyakkan kan fresh wc saya ngekip itu kebanyakan dari fresh wc yang saya sayangkan lagi lho selama ini konten-konten saya itu kebanyakan yo enggak pernah ada yang menyakiti enggak pernah ada yang ngajarin saya untuk temen-temen itu jual beli atau apa tapi disini ada juga sebagian orang yang enggak suka saya dilaporin lho dilaporin ke polisi lalu saya ditangkap dan diproses nah disitu saya kecewa ada kesalahan apa sampai segitunya sampai saya itu dilaporkan gitu loh memang di negara Indonesia ini enggak boleh yo beliara burung WOP yo udah menyalahi aturan dan undang-undang tetapi yang saya sayangkan banyak banget konten-konten kreator yang lainnya itu bebas saya kira juga enggak apa-apa selagi enggak penyiksa yuk tapi kenyataannya apa saya ditangkap dan saya diproses itu pun enggak ada surat dari dinas BKSDA saya ditangkapnya itu hanya ditangkap gitu aja tapi Alhamdulillahnya Alhamdulillahnya saya dilepasin lho tanpa spesial pun membayar atau didenda karena saya tidak ada indikasi menjual belinya itu pun saya mau ke Bali rencananya mau ke Bali mau bekerja burung semua ini udah saya ada yang saya kasih ke temen ada yang saya rilis itu yang jadi permasalahannya waktu itu burung masih di rumah dan saya ditangkap yuk ada barang bukti disitu burung BWK ya enggak apa-apa memang saya bersalah saya pribadi salah saya dibawa kantor polisi tapi akhirnya saya dibipasin disuruh pulang karena pak polisinya baik-baik hati saya disuruh pulang Alhamdulillah enggak sebesar pun saya membayarnya tapi saya diperingati dengan syarat tidak memelihara burung elang tersebut tidak memelihara burung elang lagi itu Oke saya turutin saya tidak apa namanya tidak memelihara burung elang sampai sekarang ini yuk rencananya lho saya mau bekerja dulu ke Bali ke berdewata sana setelah nanti saya punya punya banyak temen-temen yang menyarankan Bang ganti koe ganti kamera biar bagus kontennya siap ini rencana mau kembali itu memang saya mau bekerja nyari dana dulu buat ganti kamera yang bagus ya biar standar enggak goyang-goyang nggak bikin kepala pusing ya lho pokoknya buat subscriber yang berkutung wajar sampai saya nanti balik sekitar 7 bulan loh 7 bulan saya mencari uang buat di kamera kita mau setelah itu kita mau konten lagi ya tapi konten saya nanti entah itu saya konten ke dunia pop lagi apa ke dunia yang lain loh intinya bisa dibuat berkuru gitu aja kalau saya mengihara kurung elang pun juga nanti kepinginnya kepinginnya punya uang banyak itu kepinginnya saya yang resmi yuk beli dari peternakan luar negeri aja biar enggak ribet yuk zaman sekarang itu kalau orang enggak suka itu main lapor-main lapor gitu loh saya dilaporin itu udah sakit hati banget dan saya doain saya enggak enggak ada keikhlasan hati buat memanfaat apa memahafkan orang yang udah ngelaporin saya yuk tetap aja saya tetap sakit hati loh dilaporin karena saya enggak pernah ngurusin urusannya dia enggak pernah ngurusin masalah keluarganya enggak usut gak pernah ngurusin orang lain loh intinya enggak pernah ngurusin tapi saya masih dilaporin enggak papa itu poin benci poin benci poin penyakit hati loh biarin aja mudah-mudahan Tuhan yang membalas orang yang udah pernah orang yang udah pernah menanam kejelekan kepada orang lain suatu saat pas jagan dibalas sama Tuhan dan saya ingatkan sama kamu yang melaporin saya mudah-mudahan wujud keturunan saya sumpahin tak doain mudah-mudahan celaka enggak pernah selamat yuk itu doa saya setelah saya sholat walaupun itu enggak dikabulkan sama Tuhan saya tetap berusaha berdoa seburuk-buruknya buat keluarga kamu yuk mudah-mudahan kamu tetap diazab dan kamu disiksa nanti yuk udah itu doa saya entah kamu kecelakaan entah kamu apa itu pokoknya doa terburuk buat saya buat kamu yang udah ngelaporin saya udah selesai itu saya pulang saya disuruh tanda tangan habis itu selesai perkara saya juga minta izin sama pak polisinya yuk saya mau kekerjaan di Bali untung-untungnya pak polisinya baik baik semua akhirnya saya dibebasin Alhamdulillah dan sekarang udah janji saya nggak biara burung lang lagi saya biara lagi nanti ketika saya udah mempunyai uang banyak tentunya yuk dan saya sayangkan disini banyak juga konten kreator yang ngomongnya burung BOP itu bisa disuratin bisa di apa namanya bisa di biara di bikin surat izin kayak gitu katanya tapi nggak bisa nggak bisa nggak bisa dengan catatan alasan apapun burung BOP itu nggak bisa dipelihara yuk nggak bisa nggak boleh di negara kita memang nggak boleh banyak itu yang ngomong konten-konten kreator yang lain bisa disuratin gini-gini gini omong kosong omong kosong saya udah maafin sendiri soalnya dengan catatan apapun dengan alasan apapun burung BOP itu nggak boleh dipelihara nggak boleh dibikinin surat yuk soalnya apa kita pegang F1 nya aja fresh BC nya dari alam itu aja nggak boleh apalagi kita sampai menangkarkan sampai kita menernah yuk sampai kita dapat F2 disitu kan ada katanya kalau F2 itu boleh katanya tapi kenyatanya kita pegang F1 nya aja nggak boleh masa bisa sampai beranak sampai bisa menangkarkan ya gimana ceritanya yuk sementara pegang F1 nya aja nggak boleh apalagi sampai jadi F2 kan gitu secara dipikir secara nalar aja kayak gitu banyak juga yang bergedok sebagai kayak semacam komunitas dan disitu seakan resmi itu termasuk juga ada bagiannya yuk saya nggak percaya kalau orang nggak punya uang kayak saya dan temen-temen itu yang walconry tapi seakan nggak nggak punya apa-apa ya mereka mungkin kan uangnya banyak bisa membayar ini ini jadi aman ya main kayak gitu yang saya sayangkan di negara kita itu kayak gitu loh saya sayangkan sekali kalau BKSDA Bapak-bapak BKSDA misalkan ini mengizinkan kayak penghubi kayak kita piara burung terus di fasilitasi dikasih kandang kayak di luar negeri itu ya beding kayak gitu saya yakin bisa berkembang pastinya walconry di Indonesia pastinya bisa berkembang sementara di tempat kita aja sementara baru pegang yang tangkapan liar aja udah banyak banget yang ngelaporin ngeri jaman sekarang lor saya udah lima tahun pegang burung-burung BOP nggak ada apa-apa setelah monetisasi YouTube saya banyak itu orang-orang komen yang nggak enak-enak itu udah saya abaikan ya padahal ya saya nggak ngurus nggak apa tapi ya itu jujunya saya dilaporin lorok rengsek dan saya enggak belum tapi ya ada hikmahnya juga dibalik itu semua selagi saya nggak maling nggak merposa nggak nyolong nggak bom nggak bobol ATM nggak ngerampok nggak jadi penjahat Oh tetap dibalik sama teman-teman sama Allah ya saya nyatanya saya dibebasin yuk mereka juga baik nggak ada perlakuan kasar saya dijemput pun di rumah itu pun ke Polresnya sana itu saya disuruh naik motor sendiri lor nggak kayak orang-orang ditanggap di Borgol terus dimasukin mobil kayak rezidivis apa kayak perampok pengedar narkoba kayak itu bukannya polisinya juga baik berkata baik-baik terus saya diperingatin sampai udah melanggar undang-undang memang saya udah melanggar undang-undang disitu saya dikenakan ancaman lima tahun penjara dan denda 50 juta sebenarnya tapi Alhamdulillah Alhamdulillahnya baik mungkin karena perilaku kita juga yuk siapa yang menanam jagung suatu saat pasti akan tumbuh jagung gitu gitu juga sampean yang udah ngelaporin saya mudah-mudahan video saya ini kamu udah menanam keburukan di saya saya ingat sampai saya mati nanti mudah-mudahan hidup kamu nggak selamat hidup kamu kamu susah sampai akhir hayat nanti sampai tujuh keturunan anak-anakmu nanti saya doakan itu entah kamu bisa berpetir entah kamu sampai mobil kamimu cobot atau matamu yang keluar ini maun-mauun maha terlalu agak kasar karena saya sakit hati lho sakit hati saya nggak salah intinya itu saya nggak nyolong nggak pernah nyakitin keluarga kamu kenapa kamu usil melaporkan saya itu pada selama 65 tahun saya ngonten itu jadi youtuber itu nggak ada yang sampai ngelaporin itu nggak ada mereka baik semua subscriber saya berpercaya baik semua saya doakan kembali buat yang baik sama saya doain mudah-mudahan rezekinya lancar selalu diberikan kesehatan sekeluarganya mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan ya lho enggak kayak orang yang sirik-sirik hati itu tetap aja saya doain selek ya Oke itulah kelukesah cerita nah minggu-minggu ini yuk dihati saya mohon maaf saya nggak bisa ngonten lagi nanti yuk setelah saya berangkat kembali saya pulang saya pasti ngonten lagi nanti yuk ngonten lagi tunggu aja karena saya mau meng-upgrade video saya yang upgrade kamera saya dulu yuk memang saya enggak belum punya apa-apa saya mau kembali dulu mau nyari modal setelah itu nanti saya kembali lagi ngonten lagi ya lho keren nanti suatu saat pasti keren lho kalau udah dapet uang saya mau beli rencana mau beli burung dari luar negeri yuk kalau cukup uangnya mudah-mudahan doain yuk banyak rezeki saya bisa jadi Falconry lagi nanti yuk walaupun kita masih belajar yuk kita itu semua masih belajar dan saya pesen saya kepada Bapak BKSDA khususnya Jawa Timur tolonglah tangkap aja itu orang-orang yang udah merusak habitat kalau penghobi mereka menyayangi kalau seorang penghobi burung Falconry ini burung-burung BOP ini saya yakin mereka menyayangi enggak bakalan memotong menggoreng dan merusak yuk intinya malah mereka kalau Falconry sejati tuh sebenarnya merawat menyelamatkan menyelamatkan perilaku burung yang jadi yang pertamanya imprin jadi burung yang udah agresif bisa mencari makan sendiri dan pada akhirnya nanti dilepas itu Falconry sejati lho tetapi Bapak BKSDA coba sampai lihat orang-orang yang pegang senjata senapan angin itu menghabiskan binatang di tempat saya Pak jujur di Kabupaten Tuban ini saya kalau ngelihat orang-orang bahwa senapan angin itu hati saya merasa miris mereka menenteng burung-burung kecil burung-burung hias burung-burung kicau itu digoreng Pak dimakan ada lagi juga itu yang rusak-rusak lingkungan itu Bapak BKSDA saya coba dilihat dikrojek lagi banyak itu di lingkungan saya ini tambang-tambang liar itu ya mending Bapak nangkepin orang-orang kayak gitu aja jangan nangkepin Falconry Falconry itu menyayangi binatang mengajari cara berburu nanti juga merilis ke alam kecuali yang jual beli lho Pak yuk coba Bapak projek lagi lebih lebih dalam lagi masuk-masuk di kampung sampai lihat sendiri banyak kok keseharian mereka para pemburu-pemburu itu pemburu liar itu mereka itu bala menembak burung-burung kecil itu Pak burung-burung kecil kayak binatang rusak eh musang biawa itu habis habitat aslinya itu udah habis di tempat saya itu burung udah mulai habis makanya saya mempunyai inisiatif suatu saat saat nanti kalau aku punya rezeki banyak itu mau merilis burung-burung semua burung kok pokoknya intinya doain aja mudah-mudahan saya biar selalu sukses belum sukses aja udah udah dilaporin orang gini lho apalagi nanti kalau udah sukses yo saking kebangetannya itu orang yang ngelaporin saya itu lho buset Masya Allah tenang ya Rislah terima kasih yang udah menyupport video saya selama ini tunggu video saya nanti pasti akan bagus ya saya yakin saya akan menjadi orang yang sukses bisa melestarikan alam terima kasih buat subscriber saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh